Oke, sebelum videonya dimulai, kalian bisa follow Instagram aku dulu, at Kels tadi, karena disitu aku update karya-karya aku, dan ada beberapa review stationery juga. Jangan lupa di cek! Hai semuanya, balik lagi sama aku Akila, dan hari ini aku akan review barang dari Pepperilab. Nah, Pepperilab itu adalah brand lokal yang dia itu menjual produk seperti binder dan gratitude journal. Sekarang aku akan buka paketnya ya. Paketnya pasti aman, karena dia disimpan di dalam box gitu, terus ini ada sticker, some really cool stationery inside, terus ada stay at home. Dan ini tuh kayak eksklusif banget, aku suka gimana dia bikin packaging dari produk ini. Dan isinya itu yang lucu banget, ini yang pertama aku punya sticker set, ada yang terracotta sama ada yang girlboss. Ini aku punya dua. Terus disini ada clear binder, ini aku kaget banget karena dia bagus banget dong. Dia kayak gini bindernya. Nah, buat kalian yang mau tau review lengkapnya, tonton videonya sampai habis ya. Selanjutnya, disini aku punya cover dan ada divider juga. Terus ada cover lagi yang ada nama aku. Akila, lucu banget. Terus disini ada beberapa isian binder, aku akan review satu-satu nanti. Dan yang terakhir disini aku punya gratitude journal. Dan ini ada nama aku. Jadi, disini aku punya dua sticker. Yang pertama ada yang girlboss, dan ini isinya tuh kayak positive vibes banget. Terus yang kedua aku punya terracotta. Nah, ini warnanya warna-warna yang soft. Nah, untuk clear bindernya sendiri, dia bahannya plastik. Dan dia tuh emang bener-bener kayak bening gitu. Terus ya, fleksibel cover-nya. Binder ini punya enam ring yang mudah dibuka dan mudah ditutup. Ukurannya A5 dengan desain yang minimalis dan simple. Selanjutnya, disini aku punya cover yang bisa di-custom nama. Disini aku custom nama aku, Akila. Dan ini bahannya tuh tebal. Disini juga ada cover yang lain. Warnanya pink. Dia tuh ngeluarin warnanya tuh soft-soft banget. Terus aku punya isian binder. Disini ada project plan, terus ada weekly plan. Pokoknya macem-macem banget. Aku akan review lebih lanjut di video ini. Untuk isiannya, ini ada beberapa macam jenis yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, disini tuh sangat membantu supaya kalian tuh lebih terorganize hidupnya. Lalu, untuk divider-nya disini aku ada tiga dan ada satu cover. Lucu-lucu banget bentuknya. Gemes. Nah, terus disini aku masukin cover aku, divider, dan isiannya. Ini aku urutin sesuai dengan yang aku mau. Ini adalah clear bindernya sebelum dihias pake sticker. Dia tuh keren banget, super minimalis. Dan ini jujur aku gak lebih baik, plastiknya tuh alus banget. Nah, sekarang aku akan hias binder aku pake sticker. Dua sticker ini ada yang terracotta sama girlboss. Kualitas print stickernya bagus dan dia permukanya glossy. Potongannya juga rapi banget. Ini aku tempelin satu-satu secara acak dan yang bikin aku suka kata-kata di stickernya ini positif banget. Dan dia tuh bikin aku percaya diri. Karena itu kata-kata yang membangkitkan semangat gitu loh. Setelah sticker yang girlboss, sekarang aku hias pake sticker yang terracotta di sela-sela yang masih kosong. Supaya lebih rame gitu. Jadi, ini adalah binder aku setelah aku hias pake sticker. Dan ini tuh bener-bener bagus banget. Very-very estetik menurut aku. Dan binder ini juga penuh positivity. Jadi, kita lebih seneng gitu loh liatnya. Sekarang aku akan bahas isi dari binder ini. Di halaman yang pertama, aku punya cover yang ada nama aku. Nah, di sini yang pertama, aku punya project plan. Nah, project plan ini dia ada list buat to do, terus ada idea, terus ada kolom buat news juga. Jadi, projek-projek kalian tuh lebih tertata rapi. Selanjutnya, di sini aku punya daily plan. Nah, daily plan ini tuh ada daftar buat tugas. Dan dia ada kolom lingkaran untuk mencentang kalau kalian udah melakukan itu. Ada priorities dan ada self-care, ada catatan juga. Selanjutnya, di sini aku punya weekly plan. Nah, weekly plan itu dia yang mingguan. Di sini ada kolom dari hari Senin sampai hari Minggu yang bisa kita isi. Lalu, di baliknya ada kolom priorities. Di mana kita bisa tulis hal-hal yang kita prioritaskan pada Minggu itu. Lalu, ada goal plan yang akan membantu kita dalam pencapaian goals kita. Nah, di sini kita bisa tulis details. Dan kita juga ada kolom strateginya. Lalu, dia juga punya fitur namanya smart goal. Nah, smart goal ini supaya goal kita tuh lebih mudah untuk dicapai. Karena di situ ada yang kayak apakah goalmu itu sesuai dengan ekspektasi. Terus, apakah goalmu itu mudah nggak sih diraih. Pokoknya kayak yang lebih kayak gitu. Terus, di sini aku punya financial overview. Nah, ini cocok banget buat kalian yang kesulitan dalam mengontrol keuangan. Nah, di sini kalian bisa tulis memasukkan kalian, pengeluaran kalian, tabungan kalian. Dan di akhir halaman itu ada tempat untuk menulis total uang kita. Lalu, di sini dia juga menyediakan kertas dotet. Ini cocok buat kalian yang pengen journaling juga di buku ini. Dan buat yang nulis-nulis juga bisa. Nggak cuma dotet, kertas yang grid juga ada kok. Selanjutnya, di sini aku punya gratitude journal. Jadi, gratitude journal itu adalah jurnal yang berisikan rasa syukur dan terima kasih. Atau things to grateful for. Nah, di sini aku bisa custom nama aku. Metallic. Bagus banget. Di halaman yang pertama, di sini ada tulisan This book belongs to. Jadi, kita bisa tulis nama kita di sini. Di buku ini juga ada quotes-quotes positif yang membantu kita supaya kita lebih mencintai diri sendiri. Supaya lebih percaya diri. Pokoknya, isinya positif semua. Lalu, di sini ada interactive pages. Di mana kita bisa kerjain game-game-nya. Terus, ada coloring page-nya juga. Jadi, kita bisa warnain. Ini tuh kayak stress relief yang membantu metal health kita supaya lebih baik lagi. Selanjutnya, di sini ada 24 days gratitude challenge. Jadi, di sini kita di challenge supaya menulis selama 24 hari. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan setiap hari itu akan berbeda. Misalnya, satu hari ini adalah what in your life means the most. Terus, besok pertanyaan bakal ganti lagi. Dan ini kita isi sampai 24 hari. Selanjutnya, di sini ada daily gratitude blog. Di sini kita bisa isi setiap hari. Misalnya, kayak today I'm grateful for. Terus, ada what I learned today. Ada people I'm grateful for. Jadi, hal-hal yang kita bisa syukuri dan kita bisa terima kasih atas hal itu, kita bisa tulis di sini. Dan yang terakhir, ada weekly reflection-nya juga. Nah, buat teman-teman semua yang tertarik sama produknya Pepper Relap, Kalian bisa langsung ke Instagram-nya at Pepper Relap atau cek Shopee-nya ya. Bye-bye! Makasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you guys on my next video. Bye-bye!